Tiga Naga S.A.K.T.I.J.L.I.T. 3 Yap Taijin menganggukan kepalanya Saya masih ingat dengan baik Syarat ke-6 itu kalau tidak salah berbunyi Mencintai rakyat seperti anak sendiri Nah, itulah Mengapa sekarang rakyat bukan diberi kecintaan dan kasih sayang Diperhatikan nasib mereka dan diperlakukan seadil-adilnya Sehingga mereka itu dapat bekerja dengan gembira dan memperbanyak hasil pertanian Sebaliknya, rakyat diperas habis-habisan Diperlakukan dengan tidak adil Dibiarkan menderita dan sengsara Kalau timbul kejahatan-kejahatan yang datang dari Kegelapan pikiran disebabkan oleh semua penderitaan ini Salah siapakah itu? Yap Taijin mendengar semua ucapan pendeta wanita itu dengan kepala tunduk dan tidak dapat membantah Memang, dia sendiri pun maklum bahwa Kaisar yang sekarang memegang kendali pemerintah Amat lemah sehingga lupakan segala petunjuk dan nasihat yang diajarkan oleh para cerdik pandai Para arif bijaksana di jaman dahulu Ujar Nabi Kongcu yang disinggung oleh Perak Indi Kong tadi adalah ujar-ujar yang terdapat dalam kitab Tiong Yong yang berbunyi demikian Untuk mengatur negara dan memimpin rakyat Terdapat sembilan jalan kebenaran Memperbaiki diri pribadi Menghargai para cerdik pandai Mencintai seluruh anggauta keluarga Menghormati pembesar Pembesar tinggi Membimbing pembesar Pembesar rendahan Mencintai rakyat seperti anak sendiri Mengundang ahli-ahli pembangunan Menyambut tamu dengan ramah-tamah Memupuk persahabatan dengan negara lain Setelah mendengarkan segala macam ucapan yang dikeluarkan oleh Pak Indi Kong sebagai penyesalan dan teguran kepada keadaan pemerintah pada waktu itu yang timbul dari penyesalan dan kemarahan yang lama ditahan-tahan dalam hati Niko Itu Yap Taijin lalu berkata, suaranya tenang dan halus, semua ucapan sutai memang benar belaka, akan tetapi apakah daya kita? Sutai hanya seorang pendeta, akan tetapi saya pun hanya seorang petugas yang tidak mempunyai wenang untuk mencampuri urusan ketatanegaraan yang berada dalam tangan para pembesar tinggi di kota raja Mungkin baru sepatah kata saja keluar dan mulut saya, saya akan ditangkap dan dihukum bersama seluruh keluarga saya dituduh memberontak Oleh karena itu, sutai, kalau memang sutai sudi menolong dan bermurah hati, hendaknya jangan Sutai mengingat akan keadaan pemerintah Hendaknya sutai menganggap bahwa sutai tidak menolong seorang bupati petugas pemerintah Melainkan menolong rakyat atau penduduk ankyan yang sedang berada dalam kegelisahan dan ketakutan dengan adanya gangguan penjahat itu Tep, ini kau mengangguk-angguk Yap Taijin, ini sudah tahu akan keadaanmu dan seringkali ini hanya dapat menarik napas panjang Seorang pembesar bijaksana seperti Taijin sesungguhnya tidak layak menghambakan diri kepada pemerintah seburuk yang berkuasa sekarang ini Alangkah baiknya kalau Taijin menjadi pembesar pemerintahan yang baik Tentu penduduk di daerah ini akan menikmati hidup sebagaimana mestinya Akan tetapi segala peristiwa yang terjadi pada seseorang timbul dari perbuatannya sendiri Sebagai buah daripada pohon yang ditanamnya sendiri Taijin seorang yang jujur dan bersih Akan tetapi sayang sekali Taijin kurang memperhatikan keadaan keluarga sendiri Sehingga tidak tahu bahwa di dalam rumah telah ada seorang penjaga yang cukup tangguh Yap Taijin terkejut dan memandang kepada Nikou itu dengan bingung dan heran Apakah maksud Sutaipek ini Nikou tersenyum? Sudahlah, nanti Taijin tentu akan mengerti sendiri Sekarang pulanglah dengan hati tenteram karena malam hari ini Pini akan mengutus murid Pini pergi mencari dan menangkap penjahat itu Bukan main girangnya hati pembesar itu Walaupun dia belum tahu siapa adanya murid Nikou itu Akan tetapi dia telah merasa lega oleh karena kalau murid itu tidak pandai Tidak nanti Nikou tua ini akan memutusnya menangkap penjahat yang ganas Dia lalu menjura dan mengaturkan terima kasihnya Lalu pulang ke gedungnya Setelah pembesar itu pergi, Pek Nikou lalu memanggil Beng Lian Gadis yang telah berusia 15 tahun ini Menghadap gurunya dan mendengarkan kata-kata gurunya dengan penuh perhatian Muridku, Beng Lian, engkau belum pernah bertempur menghadapi lawan yang sungguh-sungguh Maka berhati-hatilah engkau melakukan tugas yang hendak Pini berikan kepadamu ini Tugas apakah? Subut Pek 1 Nikou lalu menceritakan tentang penjahat cabul yang mengacau kota Antian Dan tentang permintaan bantuan dari Aptai Jin sendiri yang baru saja meninggalkan kuil Agaknya penjahat itu bukan penjahat biasa dan memiliki kepandaian tinggi Oleh karena itu, malam ini kau pergilah menyelidik di atas genteng ruang-rumah kota Antian Kalau engkau tidak berhasil menemukan sesuatu, sebaiknya engkau bersembunyi di ulungan yang paling tinggi dan mengintai Siapa tahu penjahat itu muncul Akan tetapi, jangan sembelarangan engkau mempergunakan jarumu Kalau penjahat itu ternyata tidak terlalu kuat untuk kau lawan Pek 1 Nikou memberi banyak nasihat kepada Beng Lian yang segera mempersiapkan diri untuk melakukan tugas pertama semenjak dia belajar ilmu silat Biarpun usianya pada waktu itu baru 15 tahun Namun dia memiliki ketabahan hati yang besar dan keberaniannya ini dipertebar oleh pengertiannya bahwa dia sedang menghadapi semacam tugas yang baik Yaitu menolong orang-orang terhindar dari pengaruh dan kekuasaan jahat yang meraja lelah di Antian Sementara itu, setelah hari menjadi gelap, di atas genteng gedung Yap Taijin nampak sesosok bayangan putih berkelebatan cepat sekali Dan kalau kebetulan ada orang yang melihatnya, tentu tidak akan ketakutan dan menyangka bahwa yang bergerak-gerak itu adalah bayangan iblis Akan tetapi bagi yang berpandangan tajam dan dapat mengikuti gerakan Cepat itu tentu akan terheran-heran mengenal bahwa bayangan itu bukan lain adalah Pek Inikou, pendeta wanita tua yang menjadi kepala dari kudil kuan imbyo di luar tembok kota Angkian Dengan gerakan amat cepat, amat jauh bedanya dengan sikap sehari-hari Niko itu yang lemah lembut Pek Inikou meloncat ke bagian belakang gedung, melayang turun dan tak lama kemudian dia sudah mengintai diri jendela kamar yang berada di sudut kiri ruangan belakang Di dalam kamar itu nampak seorang pemuda tampan yang sedang membaca sebuah kitab tebal dengan asiknya Karena gerakan Pek Inikou dilandasi ginkang yang sudah sempurna sehingga amat ringan dan sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa Seperti gerakan seekor kucing saja, maka pemuda itu yang sedang tenggelam dalam dunia hayal dari isi kitab yang dibacanya Sama sekali tidak mendengar sesuatu Tiba-tiba Niko itu mengayunkan tangan kirinya dan sebuah benda putih melayang dan menancap di depan pemuda itu di atas meja dekat tangannya Dan kini terjadi hal yang luar biasa Pemuda yang tampan berpakaian seperti seorang sastrawan itu, yang kelihatannya lemah dan seorang kutubu kutulan Tiba-tiba dengan cepat sekali telah meniup padam lampu di atas meja Kemudian sekali dia mengayun tubuhnya, dari atas kursi itu dia telah meloncat ke jendela Memuka daun jendela dan di lain saat tubuhnya telah meloncat ke atas genteng Gerakannya amat ringan dan indah ketika dia melayang naik ke atas genteng Karena dia telah mempergunakan gerak loncat yang cucu anin, burung walet menerjang awan Akan tetapi, betapapun ringan dan cepatnya gerakan pemuda itu, ketika dia telah berada di atas genteng dan menengok ke sana sini mencari-cari Dengan matanya yang bersinar-sinar tajam, di situ kosong dan sunyi saja, tidak nampak bayangan seorang pun manusia Pemuda itu menarik napas panjang, dapat menduga bahwa orang yang menyambitkan sesuatu tadi memiliki gintang yang amat tinggi Dan orang itu agaknya memang sengaja tidak hendak menjumpainya Maka dia pun meloncat turun lagi, memasuki kamarnya dan menyalakan kembali lampu yang dipadamkannya tadi Di atas meja nampak sehelai kertas yang dilipat-lipat dan kertas ini tadi telah dibawa melayang sebatang jarum yang disambitkan dan yang kini menancap di atas meja Pemuda itu mengerutkan alisnya memeriksa jarum itu di bawah sinar lampu tanpa menyentuhnya Setelah dia merasa yakin bahwa jarum itu tidak beracun, barulah dia mencabutnya dan membuka lipatan kertas yang ternyata merupakan sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan halus Dibacanya dengan cepat, lalu dia menggeleng-geleng kepala dan berbisik Airh, benar lihai sekali pe ini kau Tepat seperti yang pernah dikatakan oleh suhu, dia membaca lagi surat itu penuh perhatian Yap, Kongcu Kentang akan menjadi busuk kalau disimpan saja Ilmu kepandaian akan menjadi sia-sia tanpa dipergunakan Suhumu melarang engkau menonjolkan dan menyombongkan kepandaian Akan tetapi tentu akan marah pula melihat Kongcu enak-enak saja membiarkan penjahat mengganggu rakyat di kota Kongcu sendiri Jangan khawatir gurumu tidak senang melihat engkau turun tangan membasmi penjahat Pini yang akan bertanggung jawab kalau dia marah kepadamu Dari Pini, Pek, ini kau Pemuda tampan itu termenung agak bingung Tentu saja dia sudah mendengar akan Jaiho Acat yang mengganggu kota Angkian Akan tetapi karena teringat akan pesan suhunya yang dengan keras melarang dia untuk memperlihatkan kepandaian silatnya Maka dia diam saja dan hanya mengharapkan penjahat itu pada suatu malam berani datang mengganggu gedung ayahnya Sehingga dia dapat turun tangan membunuhnya dengan diam-diam Kini, menerima surat Pek, Satu Nikou, hatinya bingung Siapakah pemuda ini? Dia adalah putra tunggal dari Yap Taijin, namanya Ye Uteg Semenjak kecil, Yap Ye Uteg tekun mempelajari ilmu sastra, sesuai dengan kehendak ayahnya Akan tetapi, sesungguhnya semenjak dia masih kecil, pemuda itu ingin sekali mempelajari ilmu silat Dia tertarik akan ilmu silat setelah dia membaca sejarah dan cerita-cerita tentang kepahlawanan dan kegagahan para pendekar budiman Berkali-kali dia minta kepada ayahnya agar supaya dia diperbolehkan belajar ilmu silat Akan tetapi ayahnya berpendirian lain Menurut pendapat orang tua ini, ilmu silat hanya akan mendatangkan malapetaka saja Lihatlah, betapa orang-orang kasar, tukang-tukang pukul, dan orang-orang hukuman sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tadinya belajar ilmu silat Mereka memergunakan kepandayan mereka untuk melakukan kejahatan kata pembesar itu kepada anak tunggalnya Ye utek amat berbakti kepada ayahnya dan dia tidak berani banyak membantah, pernah dia mengemukakan pendapatnya Ayah, bukankah segala macam kejahatan yang timbul itu tergantung dari batin sesedang? Memang demikian kalau dipikirkan secara sepintas lalu saja Akan tetapi, orang-orang yang tadinya lemah dan tidak berkesempatan melakukan kejahatan Sejak dia memiliki kepandayan dan kekuatan, dia lalu menjadi lupa dan berubah menjadi jahat Keadaan di luar seringkali lebih berkuasa daripada tenaga batin dan keadaan di luar seringkali menguasai batin seseorang Jangan, anakku, tidak perlu engkau mempelajari segala macam ilmu memukul atau membunuh orang Lebih baik engkau pergunakan waktumu untuk mempelajari kesusah teran dan filsafat hidup yang akan lebih berguna untukmu Dengan adanya pernyataan ayahnya ini, Ye utek tidak lagi berani bicara tentang ilmu silat Pada suatu malam dia membaca cerita tentang pahlawan-pahlawan di zaman dahulu Demikian tertarik hatinya sehingga dia berkata seorang diri yang diucapkan dengan kata-kata cukup keras Airh, alangkah akan senangnya hatiku kalau aku bisa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh para pendekar gagah ini Tiba-tiba dari jendela terdengar suara orang menjawab kata-katanya itu Apa sukarnya? Kemauan besar disertai ketekunan memungkinkan segala hal Ye utek terkejut sekali Dan anak yang baru berusia 10 tahun itu lari menghampiri jendela dan dia menjenguk keluar Dilihatnya seorang tua yang berpakaian penuh tambalan sedang duduk di luar kamarnya Entah bagaimana kakek pengemis itu dapat memasuki pekarangan yang dikelilingi tembok yang tinggi itu Kakek ini membawa sebatang tongkat bambu di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebuah cawan arak yang usang Melihat kakek pengemis ini, Ye utek mengerutkan alisnya, terheran-heran Kemudian dia bertanya, kakek tua, engkaukah yang mengucapkan kata-kata tadi? Di sini tidak ada orang lain, kalau bukan aku yang mengucapkan kata-kata tadi Tentulah bayang-bayanganku jawab kakek itu sambil memandang dengan maktanya yang bersinar aneh dan tajam Ye utek mengamat-amati pengemis itu dan hatinya meragu Kakek, katanya dengan suara mengandung celaan Engkau sendiri kulihat kurang memiliki kemauan keras dan ketekunan kakek itu bangkit berdiri dan memandang kepada Ye utek dengan sinar mata penuh keheranan Setelah berdiri, ternyata bahwa kakek itu amat tinggi dan kurus Eh, Kongcu, apakah artinya ucapanmu tadi kakek tua? Engkau tadi mengatakan bahwa dengan ketekunan dan kemauan besar, segala hal mungkin dicapai Akan tetapi, kalau engkau memiliki ketekunan dan kemauan besar, tidak mungkin engkau berada dalam keadaan begini miskin dan sengsara Hahaha, kakek itu tertawa bergelak sehingga suaranya bergema di seluruh gedung Ayah Ye utek yang kebetulan lewat tidak jauh dari tempat itu segera menghampiri kamar anaknya dan mendengar langkah kaki orang mendatangi dari dalam Tiba-tiba saja tubuh kakek pengemis itu mencelat ke atas, berpusing-pusing dan lenyap di telan kegelapan malam Yap, kanku muncul dan memandang kepada anaknya yang berdiri di dekat jendela Dia bertanya heran, Ye utek, suara apakah tadi yang ku dengar? Seperti orang tertawa keras Apakah engkau tidak mendengarnya? Ye utek yang sedang berdiri termenung itu terkejut melihat betapa tubuh pengemis itu menghilang seperti itu Dan dia masih bingung ketika ayahnya muncul, maka dia hanya dapat menjawab gagap Suara, ayah Apakah? Ah mungkin suara burung malam Bupatiap masuk ke dalam kamar putranya, menjenguk keluar jendela, lalu menutupkan daun jendela itu sambil berkata Sudah jauh malam, Ye utek, tidurlah Tidak baik membuka jendela di waktu malam, kau bisa terserang angin Setelah merasa yakini bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, pembesar ini meninggalkan kamar putranya Ye utek menanti sampai langkah kaki ayahnya tidak terdengar lagi Kemudian dia bergegas menghampiri jendela dan membukanya Ternyata kakek pengemis yang tadi menghilang, kini telah berdiri lagi di tempat semula, di luar jendela kamarnya Kongcu, engkau mempunyai pertimbangan yang wajar dan kecerdasan yang mengagumkan Tadi kau mengagumi para pendekar Maukah engkau memiliki kegagahan seperti para pendekar itu, Em? Bicara tentang keinginan memang mudah, kakek tua Akan tetapi bagaimana mungkin, kalau Kongcu suka belajar ilmu silat tinggi Tentu saja aku suka sekali, akan tetapi ayah selalu melarangku Pula, siapakah yang akan sanggup mengajar ilmu silat tinggi kepadaku Sehingga aku dapat memiliki kegagahan seperti para pendekar itu Kongcu Biarpun tua dan buruk, kiranya aku, Tiong San Lokai, pengemis tua dari Tiong San Masih sanggup menggembelangmu menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa Akan tetapi, kakek tua, keadaanmu sendiri Oh ya, engkau belum menjawab pertanyaanku tadi, tentang kemiskinanku Haha, Kongcu, kalau aku ingin kaya raya, apakah sukarnya? Akan tetapi aku lebih suka Menjadi pengemis tua, hidup mengembara seperti seekor burung Bebas lepas di udara dan aku mengemis bukan untuk mencari sesuatu nasi Melainkan aku mengemis untuk membebaskan diriku dari segala keinginan yang tiada habisnya Ucapan kakek tua ini terlalu sulit untuk dimengerti oleh Yehutek Akan tetapi sikap kakek ini menarik hatinya Kakek ini memang benar bukan seperti pengemis-pengemis lainnya Biasanya, seorang pengemis selalu akan bersikap menjilat-jilat dan selalu mengeluh dan merasa iba kepada diri sendiri Akan tetapi kakek ini kelihatan begitu bebas, begitu jelas kelihatan tidak terikat oleh apapun juga Biarpun sikap dan wataknya aneh namun wajar dan tidak dibuat-buat Tidak menyembunyikan suatu pamrih tertentu untuk keuntungannya sendiri Yehutek makin tertarik dan akhirnya dia mempersilahkan kakek itu memasuki kamarnya lewat jendela Dan mereka berdua lalu bercakap-cakap sampai jauh malam Pengemis tua itu bukanlah orang sembarangan Dia seorang tokoh luar biasa yang berilmu tinggi dan dunia kangau hanya mengenal nama julukannya Yaitu Tiong San Lokai Ketika kakek ini tanpa disengaja mendengar ucapan anak bupati itu Kemudian melihat ketajaman otak dan melihat bakat yang amat baik pada diri anak itu Pula mendengar akan keinginan Yehutek untuk belajar silat dan menjadi seperti para pendekar gagah perkasa di zaman dahulu Kakek ini merasa tertarik sekali Apalagi setelah mereka berdua bicara di dalam kamar itu sampai jauh malam Kakek itu makin menjadi kagum karena bocah itu benar-benar luar biasa sekali Semuda itu telah mempunyai pengetahuan yang amat luas tentang sastra, sejarah dan filsafat hidup yang didapatnya dari kitab-kitab lama Pada malam hari itu juga, Tiong San Lokai mengangkat Yehutek sebagai muridnya Yehutek telah menyaksikan kelihayan kakek itu Maka dia pun menerimanya Apalagi karena setelah Mereka bercakap-cakap, Yehutek mendapatkan kenyataan bahwa biarpun pakaiannya seperti pengemis Namun sesungguhnya kakek itu mempunyai kepandayan tinggi, ilmu pengetahuan yang amat luas Menjelang fajar dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tiong San Lokai dan memberi hormat seperti seorang murid terhadap gurunya Yehutek, kakek itu berkata kepada muridnya Aku mengangkatmu sebagai murid hanya dengan harapan agar kelak engkau menjadi seorang gagah dan seorang pendekar pembela keadilan Kaulah yang kelak akan mewarisi kepandaianku dan aku akan mati dengan ikhlas apabila engkau kelak menjadi seorang yang patut disebut seorang pendekar budiman Aku tidak menghendaki sesuatu darimu, kecuali satu syarat yang harus kau taati benar-benar Syarat itu adalah bahwa sebelum engkau tamat belajar silat dan mendapat perkenanku, engkau tidak boleh sekali-kali membocorkan kepandayanmu kepada orang lain Bahkan kepada ayahmu sendiri engkau tidak boleh memberi tahu tentang pelajaran silat dariku ini Kalau engkau membocorkan hal ini, jangan menyesal kalau aku akan pergi dan tidak mau datang lagi Dan selamanya aku tidak akan mau mengakumu sebagai muridku Yehutek berjanji akan mentaati pesan suhaunya ini dan semenjak saat itulah dia menjadi murid Tiong San Lokai Beberapa malam sekali, kakek itu diam-diam datang ke kamar Yehutek dan mereka lalu berlatih silat di pekarangan belakang, di waktu malam hari Yehutek ternyata berotak terang dan cepat sekali dia dapat menguasai dasar-dasar ilmu silat yang diajarkan oleh suhaunya sehingga Tiong San Lokai menjadi girang sekali Dia mengembeleng pemuda itu sampai kurang lebih delapan tahun lamanya Sering kali kakek itu meninggalkan muridnya sampai beberapa bulan lamanya dan meninggalkan pesan agar muridnya berlatih seorang diri dan mematangkan semua pelajaran ilmu silat yang telah diajarkannya Kalau dia datang kembali, dia menguji kemajuan muridnya dan memberikan pelajaran-pelajaran selanjutnya Selama waktu itu, benar saja Yehutek menyimpan rahasia ini rapat-rapat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menduga bahwa pemuda yang halus tutur sapanya dan sopan santun tingkah lakunya ini adalah seorang pemuda yang memiliki kepandaya ilmu silat tinggi Akan tetapi pada suatu malam, ketika guru dan murid ini sedang berlatih silat, dari jauh nampak sepasang netu yang tajam mengintai mereka Ketika menjelang fajar, ketika kakek itu berkelebat pergi meninggalkan gedung bupati, tiba-tiba di depannya berkelebat sesosok bayangan putih dan pek ini kau telah berdiri di depannya Lokai, kau diam, diam telah mempunyai seorang murid yang berbakat Kionghi, Kionghai, selamat Kakek jembel itu tertawari yang ketika melihat siapa orangnya yang menegurnya di waktu fajar ini Dia telah mengenal Nikou yang berpakaian serba putih, gerakannya lemah lembut namun cepat sekali, dan matanya tajam luar biasa itu Pek, ini kau, matamu memang awas benar, akan tetapi ku harap engkau tidak akan membocorkan rahasia ini Untuk apa Pini harus membocorkan rahasiamu? Pini hanya mendengar dari murid Pini bahwa dia melihat bayangan hitam berkelebat masuk di gedung bupati dan keluar pula di waktu fajar Menurut muridku itu, bayangan itu cepat sekali gerakannya sehingga dia tidak dapat melihat siapa orangnya Karena ingin tahu, Pini sendiri melakukan penyelidikan di pagi hari ini Kiranya engkau orang tua yang keluar masuk gedung ini Sungguh tidak pernah kuduga hem-hem, aku sudah melihat muridmu itu Gadis cilik itu memang pantas menjadi muridmu Dia berbakat baik sekali, kakek itu memuji Demikianlah, di seluruh kota Angkian Hanya Pek Iniko saja yang tahu bahwa putra Yap Taijin memiliki ilmu kepandayan tinggi Karena menjadi murid Tiong San Lokai Sehingga ketika Yap Taijin mengunjunginya untuk minta pertolongannya menghalau penjahat yang mengacauan kian Dia mengeluarkan ucapan yang mengandung sindiran itu Kemudian, pada malam hari itu, Pek Iniko menggunakan kepandayannya untuk membangkitkan semangat Yeutek agar pemuda ini tidak bersembunyi saja dan suka turun tangan membasmi penjahat yang mengganggu penduduk kota Angkian Setelah membaca surat Pek Iniko itu, Yeutek termenung Apakah suhunya benar-benar tidak akan marah? Suhunya dulu berpesan agar dia tidak membuka rahasia Maka kalau sekarang dia keluar untuk menyelidiki penjahat itu dengan diam-diam Tanpa pengetahuan siapapun juga, hal ini bukan berarti dia membuka rahasia Dia akan bertindak dengan diam-diam Apalagi Pek Iniko sudah menanggung bahwa apabila suhunya marah, Niko itu yang akan bertanggung jawab Dan suhunya pernah bercerita tentang Pek Iniko ketua Kuan Imbo di luar kota Angkian itu yang amat mengindahkan Setelah termenung dan berpikir-pikir, akhirnya Yeutek lalu berganti pakaian yang ringkas Kemudian dia melompat keluar dari jendela kamarnya, terus melayang naik ke atas tembok pekarangan dan meninggalkan gedung ayahnya secara diam-diam Dengan gerakan yang ringan dan gesit, pemuda ini berlari-larian di atas genteng rumah-rumah sambil memasang mata Menjelang tengah malam, dia melihat bayangan orang di atas rumah seorang hartawan di sebelah barat Jantungnya berdebar tegang dan dia lalu berindap menghampiri dan bersembunyi, melakukan pengintaian Bayangan itu adalah bayangan seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang memiliki gerakan cerak dan ringan sekali Menandakan bahwa dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Melihat betapa orang tinggi besar itu membawa sepasang golok yang terselip pada pinggangnya Ye Utek tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa tentu inilah penjahat yang suka mencuri dan memperkosa wanita itu Dia sudah mendengar bahwa penjahat itu bersenjata sepasang golok, bertubuh tinggi besar dan lihai sekali Ketika dia melihat penjahat itu membuka genteng dan mengintai ke dalam Dia lalu melompat ke atas genteng gedung hartawan itu sambil membentak Penjahat rendah, menyerahlah engkau Penjahat itu terkejut bukan main karena dia tidak mendengar langkah orang dan tahu-tahu pemuda ini telah berada di belakangnya dan membentaknya Maklumlah dia bahwa pemuda ini merupakan lawan tangguh Akan tetapi melihat pemuda itu bertangan kosong, dia tidak merasa jerih Tanpa banyak cakap lagi, dia meloncat dan mencabut sepasang goloknya Langsung menerjang Ye Utek dengan gerakan sepasang golok yang dasyat dan berbahaya Ye Utek memang tidak pernah membawa senjata Bahkan oleh gurunya, dia hanya dilatih ilmu silat tangan kosong dan ilmu tongkat Yang dapat dimainkan dengan menggunakan segala macam bentuk tongkat Yang menjadi keahlian seorang ahli silat di kalangan dunia pengemis Kini, menghadapi terjangan lawan dengan sepasang goloknya yang dasyat itu Ye Utek cepat menggerakkan tubuhnya Maklum bahwa sepasang golok lawan ini amat berbahaya Dia lalu menggerakkan tubuh dan kaki tangannya sesuai dengan ilmu silat tangan kosong Tek Kou Jiao Kang Semacam ilmu silat yang mempergunakan kedua tangan dibuka untuk menangkap dan mencengkeram lawan Ilmu silat yang khusus dipergunakan untuk menghadapi lawan yang bersenjata dengan tangan kosong Ye Utek mempergunakan kelincahan dan keringanan tubuhnya untuk mengelap dari setiap sambaran golok dan Balas menyerang dengan cengkeraman, pukulan atau totokan, dilakukan berselang-seling sukar diduga Dan karena semua sasaran kedua tangan dan kakinya adalah bagian-bagian tubuh berbahaya Maka serangan balasannya itu tidak kalah berbahayanya dibandingkan dengan sepasang golok lawan Akan tetapi, ternyata permainan siang tu, sepasang golok, dari lawannya itu hebat sekali Sepasang golok itu lenyap bentuknya, berubah menjadi dua gulungan sinar yang saling menggunung Kadang-kadang yang sebatang bergerak untuk menyambut remua serangan Ye Utek Sedangkan pada saat itu juga, golok kedua membarengi dengan bacokan atau tusukan Ye Utek merasa menyesal mengapa dia tadi tidak mempersiapkan senjata Gurunya adalah seorang tokoh dari Tiong San yang telah menciptakan semacam ilmu tongkat luar biasa Sehingga dengan sebatang tongkat bambunya, Tiong San Lokai telah merantau keempat penjuru Dan telah menjatuhkan entah berapa banyak lawan yang lihai dan yang menggunakan senjata pusaka Ye Utek juga diberi pelajaran Tiong San Tung Huat, ilmu tongkat dari Tiong San, ini Maka kini dia merasa kecewa mengapa tadi dia tidak mencari sebatang kayu atau bambu untuk dipergunakan menghadapi sepasang golok lawan yang tangguh ini Ilmu tongkatnya itu dapat dimainkan dengan segala macam bentuk kayu, bahkan sebatang ranting kecil pun sudah memadai Dengan hanya bertangan kosong, biarpun dia dapat mempergunakan ginkangnya untuk menjaga diri dengan nelakan cepat ke sana, sini Namun dia tidak diberi banyak kesempatan untuk balas menyerang sehingga mulailah dia terdesak Ye Utek yang masih menggunakan kegesitannya selalu menghindarkan diri dari desakan lawan itu mencari akal Jika pertempuran di atas genteng ini dilanjutkan, tidak mungkin baginya untuk mencari sebatang kayu yang dapat dipergunakan sebagai senjata tongkat, maka dia lalu mencari Kesempatan Ketika golok lawannya menyambar ke arah kedua kakinya, pemuda ini meloncat tinggi dan jauh, lalu melayang turun ke bawah genteng sambil berseru, penjahat rendah Kalau engkau memang jantan, mari kita lanjutkan pertempuran di atas tanah penjahat itu tertawa mengejek oleh karena dia maklum bahwa pemuda itu hebat sekali ilmu ginkangnya sehingga kalau menghadapinya di atas genteng memang tidak menguntungkan baginya Tidak demikian kalau dia mendesak pemuda itu di atas tanah, tentu dia akan dapat membunuhnya dengan mudah Maka dia cepat mengejar, melompat turun dan menyerang dengan golok-goloknya makin dahsyat pula Pertempuran di atas tanah, diterangi oleh bulan sabit dibantu bintang-bintang yang cukup terang Sayang sekali bahwa tempat di mana mereka melompat turun adalah semacam pelataran yang amat bersih dan tidak kelihatan ada renting atau kayu sepotong pun Sedangkan penjahat itu setelah berada di atas tanah, makin hebat serangannya sehingga Ye Utek menjadi makin terdesak Hahaha, bocah sombong, mampuslah kau penjahat itu tertawa dan membentak Kini sepasang goloknya dimainkan secara luar biasa Dia telah merubah permainan goloknya dengan ilmu golok yang disebut T.E. Tong Tu Yaitu ilmu golok yang dimainkan dengan bergulungan cepat dan ketika kedua goloknya menyambar-nyambar Maka yang menjadi sasaran utama adalah kedua kaki Ye Utek Pemuda ini terkejut sekali dan kemanapun dia melompat, selalu tubuh lawannya yang bergulingan itu datang pula dengan cepat dan goloknya menyambar-nyambar ganas Menghadapi serangan-serangan dari bawah itu, Ye Utek sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balasan Maka dia menjadi gugup sekali Sebetulnya, dalam hal ilmu silat dan kegesitan, dia tidak kalah oleh penjahat itu Akan tetapi oleh karena selama hidupnya dia Belum pernah menghadapi lawan dan belum pernah bertempur maka dia kalah pengalaman Apalagi kini dia harus menghadapi lawan tangguh dengan tangan kosong Maka tentu saja keadaannya amat berbahaya sekali Hiarat kembali penjahat itu bergulingan dan kini kedua goloknya menyambar dari kiri kanan Melakukan gerakan menggunting ke arah kedua kaki Ye Utek Pemuda itu terkejut, tidak dapat melompat ke kanan atau kiri maka dia meloncat tinggi ke atas Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tubuhnya melayang turun, kembali dua batang golok itu sudah memapakinya Cepat dia berjungkir balik dan menendangkan kedua kakinya ke arah dua batang golok Tendangannya yang dilakukan untuk menangkis itu memang tepat Mengenai pinggir golok-golok itu sehingga kedua senjata itu terpental Akan tetapi pada saat itu kaki kanan penjahat tinggi besar itu menyambar dan mengenai paha Ye Utek Des Beruk tubuh Ye Utek terbanting keras dan penjahat itu tertawa, lalu menubruk dengan goloknya Penjahat keji, jangan sombong tiba-tiba terdengar bentakan halus dan nyaring Dibarengi dengan berkelebatnya sinar pedang yang menyambar ke arah leher si penjahat yang sedang menubruk Ye Utek Tentu saja penjahat itu terkejut bukan main dan lebih mementingkan keselamatan dirinya daripada membunuh pemuda yang roboh itu Cepat dia menggerakkan goloknya menangkis, sedangkan golok kedua membabat ke arah pinggang penyerangnya Namun dengan mudah wanita itu menangkis sambil meloncat ke kiri karena memang serangannya tadi ditujukan untuk menolong pemuda yang terancam bahaya Penjahat itu kini membuka matanya dengari lebar dan penuh kemarahan Ketika melihat bahwa yang menyerangnya Secara hebat tadi hanya darah remaja yang usianya paling banyak 16 tahun, dia terheran-heran, lalu tertawa Hahaha, kiranya seekor kuda betina Masih begini muda sudah pandai mainkan pedang, sungguh merupakan seekor kuda betina liar yang amat menarik Selama ini belum pernah aku memperoleh seekor kuda betina seperti engkau, Nona Mari kau ikut bersamaku menikmati, Jahanam Busuk Beng Lian, darah itu, menyerbu dengan pedangnya yang bergerak cepat sekali, meluncur seperti kilat menyambar Darah ini marah bukan main mendengar ucapan yang kotor itu Seperti telah kita ketahui, darah remaja ini melaksanakan perintah suhunya untuk melakukan penyelidikan dan mencari penjahat yang mengganggu ketenteraman kota Angkian Pedangnya bergerak-gerak dengan lembut namun di dalam kelembutan itu mengandung kekuatan dasyat sehingga begitu bertemu dengan golok si penjahat Penjahat itu berseru kaget dan kehilangan senyumnya karena dia maklum bahwa biarpun masih amat muda, darah ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan Terjadilah pertempuran yang amat seru di antara mereka, dan berkali-kali terdengar suara berdamping nyaring dan bunga api berhamburan ketika pedang bertemu dengan golok Sementara itu, Yeutek telah meloncat bangun dan melihat bahwa darah yang menolongnya itu cukup tangguh untuk menjaga diri Dia lalu meninggalkan untuk mencari sebatang ranting kayu Setelah mendapatkan sebatang, dia maju lagi dan menggerakkan ranting kayu sebesar lengan itu dan kini keadaannya bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayap Ranting itu bergerak-gerak laksana seekor ular hidup dan menyerang si penjahat dengan totokan-totokan luar biasa yang mengarah jalan darah di seluruh tubuhnya Si penjahat terkejut setengah mati Tak disangkanya bahwa pemuda itu begini lihainya setelah mempergunakan tongkat Sibuklah dia dikeroyok oleh dua orang muda yang gesit dan Tangkas ini, sehingga dia mengambil keputusan untuk melarikan diri karena maklum bahwa dia bukanlah lawan mereka Akan tetapi, pedang di tangan Beng Lian dan terutama sekali ranting di tangan Yeutek tidak memungkinkannya untuk melarikan diri sehingga akhirnya dia melawan dengan nekat Suara pertempuran ini amat berisik dan membangunkan penghuni gedung itu Suwan rumah dan para pelayannya terbangun dan dengan obor di tangan mereka memburu ke tempat itu Mereka terkejut sekali melihat bahwa di dekat rumah itu terjadi pertempuran hebat antara seorang laki-laki tinggi besar yang dikeroyok oleh sepasang orang muda yang lihai Bukan main kagum dan heran hati mereka ketika mengenal bahwa pemuda itu adalah putra Bupatiap Sedangkan daerah cantik itu adalah murid ketua Kuan Imliu Tak seorang pun di antara mereka pernah menyangka bahwa dua orang muda itu pandai ilmu silat Terdengar seruan-seruan kaget dan kagum Hartawan itu lalu cepat menyuruh seorang pelayan memberi laporan kepada Yap Taijin Yap Taijin terkejut ketika mendengar bahwa putranya bertempur melawan penjahat Dia tidak percaya dan cepat lari ke kamar anaknya Ternyata Yeutek tidak berada di dalam kamarnya Maka dengan diikuti oleh para pengawal, Yap Taijin lalu lari menuju ke rumah hartawan itu Dimana masih berlangsung pertempuran yang hebat itu Ketika Yap Taijin tiba di tempat itu, dia hampir tidak percaya kepada kedua matanya sendiri Melihat betapa putranya dengan gagah sedang mendesak penjahat itu dengan sebatang ranting kayu Bersama seorang gadis yang dikenalnya sebagai gadis kelenteng yang nampak lemah lembut itu Pada saat itu, Yeutek dan Benglian sedang mengurung penjahat itu dengan senjata mereka Dan tiba-tiba dengan gerakan menempel dan mengait ranting kayu di tangan Yeutek Berhasil membetot dan merampas sebatang golok di tangan kiri penjahat itu Sehingga tak dapat dicegah lagi golok itu terlepas dari pegangannya Penjahat itu terkejut dan sebelum dia dapat mengelak Pedang Benglian telah menusuk lengan kanannya sehingga golok di tangan kanan ini pun terlepas pula Yeutek melepaskan tendangan kilat ke arah lututnya dan robohlah penjahat itu Para pengawal, atas perintah Yap Taijin cepat menubruk dan mengikat kaki tangan penjahat itu Lalu menyerapnya ke tempat tahanan Yeutek merasa terkejut dan takut-takut melihat ayahnya telah berada di situ Akan tetapi ayahnya tidak marah, bahkan lalu memeluknya tanpa mengucapkan sepatah katapun Pembesar ini merasa menyesal Dia seperti seorang buta saja, tidak tahu bahwa putera tunggalnya memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Pantas saja, ini kau mencelanya sebagai seorang yang kurang memperhatikan keluarganya Semua orang memuji-muji kepada Yeutek Akan tetapi pemuda itu segera berkata kepada ayahnya karena dia teringat akan darah remaja yang tadi membantunya menangkap penjahat Ayah, yang berjasa menangkap penjahat itu adalah nona ini Dia menengok ke arah gadis itu dan betapa kagetnya melihat tempat itu telah kosong dan gadis itu telah pergi kemana Yap Taijin tersenyum dan berkata, aku sudah tahu, tek ji, anak tek Nona tadi adalah murid dari pek ini kau dan memang ketua kuil kuan imbio itu yang mengutus muridnya untuk turun tangan setelah aku minta bantuannya Pulanglah ayah dan anak ini dengan hati girang Yeutek merasa girang karena selain usahanya yang pertama kali menentang kejahatan itu berhasil baik Juga melihat betapa ayahnya tidak marah melihat dia menjadi seorang ahli silat secara diam-diam Bahkan ayahnya merasa bangga Di lain pihak, bupati itu merasa girang karena memperoleh kenyataan yang mengejutkan bahwa diam-diam putranya Menjadi seorang pendekar yang menentang kejahatan dan yang berhasil menangkap penjahat yang telah memusinkannya dan yang telah menakutkan hati semua penduduk kota Angkian Dia percaya akan penuturan putranya, percaya bahwa guru putranya tentulah seorang sakti yang selain mendidik ilmu silat kepada putranya Juga telah menurunkan jiwa pendekar kepada pemuda itu Berita tentang penangkapan penjahat yang ditakuti dan dibenci itu oleh putra Yap Tai Jin segera tersiar luas sampai jauh di luar kota Angkian Juga bahwa Kuil Kuan Imbyo di luar tembok kota Angkian itu ternyata mempunyai seorang darah perkasa yang berilmu tinggi Semenjak terjadinya peristiwa itu, Ye Ute Kini seringkali mengunjungi Kuil Kuan Imbyo Bukan saja untuk menjumpai pek ini kau dan minta petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat Akan tetapi sesungguhnya yang terutama sekali adalah untuk dapat bertemu dengan Beng Lian Semenjak dia bertemu dengan darah remaja ini dan mendapatkan pertolongannya Ada sesuatu tumbuh di dalam hati Sanubari pemuda itu Sesuatu yang amat aneh, yang selama hidup belum pernah dirasakannya Sesuatu yang membuat dia selalu ingin mengunjungi Kuil Kuan Imbyo Dan yang membuat dia seringkali berjumpa dengan Beng Lian di dalam mimpi Pek Iniko adalah seorang Nikou yang selain sakti, juga memiliki kewaspadaan dan kebijaksanaan Sikap Ye Ute K yang seringkali datang mengunjunginya itu dapat dia selami dan diam-diam Dia pun menemui Syoktian Niko Ibu dari Beng Lian untuk membicarakan hubungan antara dua orang muda itu Memang di waktu mereka saling berjumpa setiap kali pemuda itu datang berkunjung, kelihatan biasa saja Namun pandang mati mereka, sinar mati yang memancar keluar dari tatapan mati Ye Ute K Senyum di kulum yang menghias mulut Beng Lian Semua ini menjadi tanda-tanda baginya bahwa ada apa, apa terjadi dalam hati kedua orang muda itu Pemuda itu amat baik, biarpun dia putra seorang yang berpangkat tinggi di kota ini Namun dia tidak tinggi hati Juga ayahnya terkenal sebagai seorang pembesar yang jujur dan bijaksana Selain itu, Ye Ute K juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi Apalagi murid dari Tiong San Lokai, seorang tokoh besar di dunia Kho yang selalu menentang kejahatan Kita akan beruntung sekali kalau mempunyai seorang mantu seperti Yap Ye Ute K Demikian antara lain Pek Iniko berkata kepada Sooktian Niko Omi Tohut, Sooktian Niko merangkap kedua tangan seperti orang berdoa Kami telah menerima budi sutai, telah menerima petunjuk-petunjuk yang amat berguna, telah menerima kasih sayang yang berlimpah Oleh karena itu, saya hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan sutai dalam hal ini Dan tentu saja saya menyerahkan kepada keputusan Beng Lian sendiri untuk menentukan jodohnya Sian Chai Pernyataanmu yang menyerahkan kepada keputusan Beng Lian sendiri untuk memilih dan menentukan jodohnya memang seharusnya dilakukan oleh setiap orang ibu yang benar-benar mencinta anaknya akan Tetapi, membiarkan anak mengambil keputusan sendiri tanpa mengambil penuli sama sekali dan dengan sikap masa bodoh, sama sekali tidaklah bijaksana Biarpun pemilihan terakhir memang sepenuhnya berada di tangan anak yang akan mengalaminya sendiri Namun orang tua tidaklah benar kalau melepas tangan sama sekali karena mungkin saja anak yang masih hijau itu akan memilih keliru Sudah selayaknya lah kalau orang tua mengamat-amati agar pemilihan anaknya tidak sampai keliru yang telah akan menjerunguskannya ke dalam lembah kesengsaraan Selok Tian Nikou mengangguk-angguk dan dua orang wanita pendeta ini lalu membicarakan tentang pemuda yang agaknya tertarik kepada Beng Lian itu Tentu saja sebagai pihak wanita, amatlah tidak baik kalau kita yang membicarakan Hal perjodohan ini dengan orang tua pemuda itu karena penolakan dari pihak pria merupakan penghinaan yang sukar dapat dihapus dari sanubari kita Akan tetapi tunggu sampai Tiong San Lokai muncul di An Kian, Pini tidak ragu-ragu untuk bicara dengan dia sebagai guru dari Yew Tek Kata pula Pek In Nikou dan Syok Tian Nikou hanya menyetujui saja Diam-diam Syok Tian Nikou berdoa di dalam hatinya demi kebahagiaan putrinya, anak yang tinggal satu-satunya itu karena dia menganggap bahwa puteranya, Beng Hon Tentu menjadi korban keganasan pasukan pemberontak pula sama dengan 0WDWKZ 2340 sama dengan Yew Tek menyambut kedatangan gurunya dengan berlutut Melihat sikap muridnya yang tidak seperti biasanya ini, Tiong San Lokai memandang dengan alis berkerut Memang putra pembesar ini selalu hormat kepadanya, akan tetapi malam hari ini berbeda dari biasanya, wajah muridnya nampak serius dan tentu ada sesuatu yang telah terjadi Suhu Teocu mohon suhu sudi mengampuni kesalahan Teocu, kakek itu mengelus jenggotnya Hem, kesalahan apakah yang kau lakukan? Muridku Teocu telah melanggar pantangan Suhau, yaitu terpaksa Teocu telah memperlihatkan kepandayan ketika Teocu turun tangan menangkapi penjahat sehingga bukan hanya ayah yang mengetahui keadaan Teocu, melainkan hampir semua penghuni kota ini sekarang mengetahuinya belaka Dengan singkat Ye Ute lalu menceritakan peristiwa yang terjadi ketika dia menangkap penjahat Jeho Acat yang mengacau kota Antian beberapa pekan yang lalu Gurunya mendengarkan dengan perhatian Sebetulnya Teocu yang sudah mendengarkan pengacuan penjahat itu, karena teringat akan pesan dan larangan Suhu, tidak berani turun tangan Akan tetapi, pada malam hari itu Teocu menerima surat ini dari Pek Iniko, Ye Ute menyerahkan sehelai kertas tulisan Pek Iniko itu kepada gurunya Tiong San Lokai menerima surat itu dan membacanya, lalu kakek ini tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya Melihat betapa gurunya tidak memperlihatkan sikap marah, Ye Ute menjadi lega dan dia melanjutkan Betapapun juga, Suhu, Teocu tidak pernah menyebut nama Suhu di hadapan siapapun juga Bahkan ketika ayah bertanya tentang nama Suhu, Teocu berkata terus terang bahwa Teocu tidak berani menyebut nama Suhu sebelum mendapat perkenan dari Suhu sendiri Kakek itu mengelus jenggotnya dan menarik napas panjang Syukurlah, kalau begitu, Ye Ute Ku katakan terus terang kepadamu bahwa apabila orang luar mendengar bahwa engkau adalah murid Tiong San Lokai Berarti engkau telah menarik datangnya bahaya yang mengancam dirimu Sekarang lebih baik engkau mengetahuinya bahwa gurumu ini dimusuhi oleh banyak sekali orang jahat yang dahulu pernah roboh di tanganku Mereka itu senantiasa berusaha untuk membalas dendam sehingga boleh dibilang bahwa aku selalu diintai bencana Hal ini sama sekali tidak ku takuti karena sebagai orang gagah Sudah seharusnya orang yang telah berani berbuat harus berani pula bertanggung jawab atas segala akibat perbuatannya itu Akan tetapi, kalau sampai mereka tahu bahwa engkau adalah muridku, aku khawatir kalau mereka itu datang dan mengganggu serta memusuhi engkau dan keluargamu Inilah sebabnya maka aku minta kepadamu agar engkau merahasiakan hubungan antara kita Mendengar ucapan gurunya ini, Ye Utek teringat akan kata-kata dan larangan ayahnya dahulu untuk mempelajari ilmu silat Bahwa mempelajari ilmu silat itu hanya mendatangkan musuh-musuh dan memupuk dendam dan sakit hati dalam dada orang-orang yang dikalahkannya Kini ucapan itu terbukti pada diri gurunya Akan tetapi, di merasa penasaran dan tidak setuju dengan pendirian suhunya Maafkan Teocu, suhu kalau Teocu berani mengemukakan pendapat Teocu yang bodoh Teocu yakin bahwa orang-orang yang dulu suhu robohkan tentulah orang-orang jahat yang memang patut untuk dibasni Dan perbuatan suhu itu memang adil dan benar Mengapa kita harus takut akan segala usaha pembalasan dendam mereka? Teocu sebagai murid suhu malah berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama suhu Dan sudah selayaknya pula apabila Teocu membantu suhu sekuat tenaga untuk menghadapi mereka yang datang hendak menuntut balas Kalau suhu minta kepada Teocu merahasiakan kenyataan bahwa Teocu adalah murid suhu Bukankah hal ini berarti bahwa suhu hendak membuat Teocu menjadi seorang pengecut? Maaf, Teocu mohon petunjuk suhu Karena, Teocu masih belum mengerti benar Kakek itu kembali menarik napas panjang Kata-katamu itu memang tidak keliru, muridku Akan tetapi ketahuilah bahwa sukar sekali bagi seorang manusia untuk menginsyafi kesalahan diri sendiri Demikian pula halnya dengan orang-orang yang pernah kukalahkan itu Kita boleh menyebut mereka jahat, akan tetapi belum tentu mereka sadar bahwa mereka itu jahat Bahkan sebaliknya, mereka itulah yang menganggap bahwa aku seorang jahat yang suka mencampuri urusan mereka dan membuat rugi mereka Dan mereka itu mempunyai kawan-kawan, murid, dan saudara-saudara yang tentu saja membela mereka Memusuhi aku tanpa mengetahui duduknya persoalan dan dengan sendirinya menganggap aku jahat Seperti halmu sendiri yang biarpun tidak menyaksikan sendiri kejahatan musuh-musuhku Telah percaya penuh bahwa tentu mereka berada di pihak yang salah Inilah sebabnya, muridku, maka aku tidak mau menarik engkau terjerumus ke dalam jurang balas-membalas ini Harus kuakui bahwa biarpun aku yakin akan kejahatan mereka yang pernah ku kalahkan itu Akan tetapi kawan-kawan mereka yang sekarang ikut memusuhi aku belum tentu terdiri dari orang-orang jahat pula Ahaha, kiranya demikian ruwet persoalannya Kalau begitu benar juga kata-kata ayah, tanpa disengaja terlompat kata-kata ini dari mulut Yeutek Hmm, apa maksudmu? Karena sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata itu Terpaksa Yeutek lalu menceritakan betapa dulu ayahnya melarang dia belajar ilmu silat Oleh karena ayahnya berkata bahwa orang yang memiliki ilmu kepandain ini Hanya akan melibatkan dirinya ke dalam balas-membalas yang tiada habisnya Memang tak dapat disangkal akan kebenaran kata-kata ayahmu itu, Yeutek Akan tetapi kalau semua orang berpegang kepada kebenaran pendapat itu Lalu siapakah yang menghadapi orang-orang jahat yang menggunakan kepandain mereka untuk berlaku sewenang-wenang? Siapakah yang akan membela orang-orang lemah yang terpindas? Memang harus kita sadari bahwa segala sesuatu di permukaan dunia ini selalu bermuka dua Ada baiknya tentu ada buruknya, ada untung tentu ada pula ruginya Akan tetapi kurasa, asal kita dapat mengatur langkah, memilih jalan yang benar, kita tidak akan tersesat Setelah berbicara dengan muridnya dan mengenal sikap dan pendirian pembesar Ya payah dari muridnya itu, hati Tiong San Lokai tergerak dan tertarik Maka diam pada suatu malam dia menemui Yap Tai Jin dan memperkenalkan dirinya Bukan main terkejut dan herannya hati pembesar ini ketika melihat bahwa orang yang memberi pelajaran ilmu silat kepada putranya adalah seorang kakek pengemis Kedua, orang tua ini lalu bercakap-cakap dan timbulah rasa kagum dan suka di dalam hati Yap Tai Jin ketika memperoleh kenyataan bahwa biarpun tubuhnya mengenakan pakaian jembel Namun di dalam tubuh itu terdapat batin yang bersih dan semangat yang gagah perkasa serta pengetahuan yang luas dan tinggi Banyak hal yang mereka bicarakan dan Yap Tai Jin mendapat kenyataan bahwa kakek yang menjadi guru putranya itu ternyata tidak asing dengan segala hal Dari urusan ketatanegaraan, tentang keadaan di kota raja, tentang pemerintahan, tentang perang dengan pemberontak, sampai ke soal-soal kesusastraan dan kebudayaan Kemudian mereka bicara tentang Yeutek dan Tiong San Lokai berkata, Tai Jin, kemarin malam pek ini kau menemui saya dan dia mengajukan usul untuk menjodohkan muridnya yang bernama Gan Beng Lian dengan putra Tai Jin Ah, nona yang gagah perkasa itu Yap Tai Jin bertanya Benar, nona yang membantu Yeutek menangkap penjahat itu, sampai beberapa lamanya pembesar itu termenung Dia adalah seorang pembesar, dan anaknya hanya satu Yeutek seorang pemuda yang baik dan berbakti, memiliki pengertian mendalam tentang kesusastraan dan juga kini menjadi seorang pemuda perkasa dengan ilmu silat yang tinggi Menurut pendapat umum, tentu tidak sepadan kalau putranya itu berjodoh dengan seorang gadis kuil Akan tetapi Yap Tai Jin bukanlah seorang yang terikat oleh perbedaan kedudukan dan keadaan duniawi Lo, si cu, katanya tenang Dalam soal perjodohan, saya tidak berpenderian terlalu kukuh Perjodohan merupakan ikatan selama hidup bagi seseorang yang bertalian erat dengan kebahagiaan orang itu Maka, demi kebahagiaan putra saya, pemilihan jodoh saya serahkan bulat-bulat kepada putra saya, dan saya sebagai ayahnya hanya akan Mengamati agar jangan sampai putra saya salah pilih Saya pribadi amat kagum dan suka kepada nona yang gagah perkasa murid pek ini koh itu Akan tetapi, keputusannya saya serahkan kepada Yeutek sendiri Semenjak darah remaja yang berpakaian putih dan amat gagah perkasa itu membantu Yeutek menangkap penjahat Beberapa kali pembesar ini sudah mengunjungi kuan, imbio, selain untuk bercakap-cakap dengan pek ini koh yang luas pengetahuannya Juga pembesar ini melihat bahwa gadis yang gagah itu ternyata adalah seorang darah yang cantik jelita, lemah lembut, halus dan sopan santun Juga selain ilmu silat, cukup terdidik pula dalam hal ilmu membaca menulis Maka kini, mendengar usul perjodohan itu, sebagian besar dari perasaan hatinya sudah menyetujuinya Ha, 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 jawaban Taijin ini saja sudah menunjukkan bahwa Taijin adalah seorang ayah yang cukup bijaksana dan tidak memikirkan diri sendiri Kalau begitu, sebaiknya kita memanggil Yeutek dan menanyakan pendiriannya sekarang juga terseret oleh kegembiraan kakek itu Yap Taijin lalu memanggil putranya Yap Yeutek merasa terkejut dan heran melihat betapa gurunya telah duduk di dalam ruangan tamu Melihat muridnya itu berdiri dan memandang dengan matlah, terbelalak, kakek itu tertawa Ha, 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 jangan heran, Yeutek Aku telah berkenalan dengan ayahmu dan merasa menyesal mengapa tidak dulu-dulu aku mengenalnya Yap Taijin juga berkata, kami telah bicara banyak dan aku kagum sekali kepada gurumu, Yeutek Sekarang kami berdua memanggilmu untuk mengetahui pendirianmu tentang jodoh Jodoh Yeutek bertanya, matanya terbuka lebar dan dia memandang ayah dan gurunya bergantian, tidak mengerti apa yang mereka maksudkan Benar, jodoh untukmu, Yeutek Kami bicara tentang seorang gadis yang pantas menjadi calon istrimu tiba-tiba wijah pemuda tampan itu menjadi merah sekali Dia merasa jantungnya berdebar tegang dan mukanya terasa panas Akan tetapi, teucu, sama sekali tidak pernah memikirkan Pernikahan Hahaha, bukan untuk tergesa-gesa menikah, Yeutek Uatuk tergesa-gesa menikah tentu akan dipilih hari, bulan dan tahun yang baik dan tepat Akan tetapi kami membicarakan tentang ikatan jodoh Jadi agar ada calon istrimu yang sudah ditentukan dari sekarang Seorang gadis yang amat baik Tapi, hal ini belum pernah saya pikirkan Ayah, dan begini tiba-tiba Saya menjadi bingung Yeutek, bagaimana pendapatmu tentang nona gandeng lian Tiba-tiba Tiong San Lokai bertanya Ketika gurunya tiba-tiba menyebutkan nama ini Jantung Yeutek berdebar makin keras dan dia hanya memandang wajah gurunya dengan melongo Melihat wajah muridnya yang biasanya kelihatan cerdik itu kini melongo seperti wajah seorang bodoh Kakek itu tertawa geli Yeutek, terdengar ayahnya berkata Aku dan gurumu telah membicarakan tentang gadis murid Pek Iniko itu dan kami berdua merasa suka kepada gadis itu Kami berdua merasa setuju sekali kalau gadis itu menjadi calon istrimu Akan tetapi, kami ingin mendengar dulu pendapatmu sebelum mengajukan pinangan untuk mengikat tali perjodohan di antara kalian Mendengar ucapan ayahnya itu, Yeutek menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali Dia merasa malu dan girang Akan tetapi bagaimana dia dapat menyatakan Perasaannya ini Untuk menjawab pun terasa amat sukar baginya Seolah-olah kerongkongannya tercekik Eh, Yeutek, apakah kau tiba-tiba menjadi bagu? Ayahmu bertanya kepadamu Hayo kau jawablah sejujurnya Gurunya berkata mendesak Akhirnya Yeutek mengangkat muka memandang kepada ayahnya dan gurunya Tentang hal itu, ah, tentang ikatan jodoh itu Dia mengagap, lalu menarik napas panjang menenteramkan hatinya yang terguncang Lalu menyambung dengan sikap lebih tenang Sebagai seorang anak Tentu saja saya hanya dapat menyerahkan hal itu kepada keputusan ayah saja Setelah berkata demikian, dia kembali menundukkan mukanya Yap Taijin dan Tiong San Lokai saling pandang dan tersenyum Sebagai orang-orang tua yang berpengalaman Jawaban ini saja sudah cukup bagi mereka Akan tetapi Tiong San Lokai yang selalu berwatak terbuka Masih belum puas Yeutek, andai kata ayahmu memilihkan seorang gadis yang kau anggap buruk baik rupanya maupun kelakuannya Andai kata pilihan ayahmu itu adalah seorang gadis yang sama sekali tidak kau cinta atau suka Apakah engkau pun akan menerimanya begitu saja Tentu saja tidak jawab Yeutek menggeleng kepala Jadi kalau tidak cocok, engkau akan menolaknya desak gurunya Kiranya begitulah, Suhu Dan sekarang, kalau ayahmu menjodohkan engkau dengan Nona Benglian Apakah engkau tidak menolaknya? Sejenak guru dan murid ini berpandangan Lalu Yeutek menundukkan mukanya dan menggeleng kepala Tidak, Suhu, jadi kau setuju dan suka kepadanya Bukan Yeutek tak dapat menjawab Lalu akhirnya dapat juga dia mengeluarkan kata-kata sambil menunduk Hal itu, terserah kepada ayah dan Teocu Memang kagum kepadanya Yap Taijin dan Tiong San Lokai tertawa Bagus kata Yap Taijin Yeutek, semenjak Nona itu membantu kita Memang aku telah tertarik dan aku sudah menyelidiki tentang dia Nona itu bernama Gan Benglian Ibunya seorang janda yang kini telah masuk menjadi Nikou dengan nama Syoktian Nikou Nah, aku akan memilih hari baik dan akan mengajukan pinangan kepada ibunya dan gurunya di Kudil Kuan Imliu Bahkan ibumu sendiri sudah pula menyatakan kagum dan sukanya kepada gadis ini Maka, setelah ayah bundamu suka, gurumu pun setuju Dan engka sendiri tidak menolak Bereslah sudah, hahaha demikianlah Pada suatu hari yang dianggapnya hari baik Yap Taijin mengajukan pinangan kepada Syoktian Nikou dan Pekinikou Tentu saja pinangan itu diterima dengan hati dan tangan terbuka Diam-diam Syoktian Nikou merasa girang dan bangga sekali Hati ibu yang mana yang tidak akan merasa bahagia Kalau puterinya dipinang oleh seorang bupati Untuk dijodohkan dengan putera tunggalnya yang selain tampan Juga ahli dalam ilmu bundanmu yang tinggi Ketika Benglian ditanyai pendapatnya Darah ini menundukan mukanya yang merah Matanya berlinang air mata akan tetapi mulutnya tersenyum Sama sekali tidak menjawab hanya jari-jari tangannya meremas Remas ujung bajunya sampai hancur tanpa disadarinya Kemudian sambil mengeluarkan suara seperti rintihan Seperti isak tangis akan tetapi juga seperti kekeh tawa Dia lari meninggalkan ibu dan gurunya Memasuki kamarnya Sikap ini sudah lebih dari cukup bagi dua orang wanita itu Maka tanpa ragu-ragu lagi mereka menerima pinangan itu Secara resmi diikatlah pertunangan antara Ye Utek dan Benglian Dan semenjak itu Mereka berdua makin giat berlatih dan menerima ilmu-ilmu terakhir dari guru-guru mereka Ye Utek menyempurnakan ilmu Tiong Santung Hawat yang amat aneh gerakannya Sedangkan Benglian pun memperdalam ilmu pedang Ngkelian Kiam Hawat Ilmu pedang lima teratai dari gurunya Setahun kemudian semenjak peristiwa penangkapan penjahat yang mengacau kota Ankian itu Kepandayan dua orang muda itu telah maju pesat sekali Pada suatu hari Tiong San Lokai yang selama setahun itu tinggal di rumah Yak Tai Jin Berpamit dan pergi merantau seperti biasa Dengan berjanji bahwa kelak di waktu Ye Utek melangsungkan pernikahannya Dia akan menghadiri Semenjak pertunangan di antara mereka Atas nasihat Pek Iniko Tidak jarang Ye Utek dan Benglia berlatih silat bersama untuk memperdalam ilmu silat masing-masing Tentu saja maksud Pek Iniko bukan hanya agar mereka dapat memperdalam ilmu silat mereka Melainkan juga terutama sekali untuk memberi kesempatan kepada calon suami istri itu Untuk saling menyelami dan mengenal watak masing-masing lebih baik Dan menumbuhkan keakraban dan cinta kasih di antara mereka agar makin mendalam pula Akan tetapi sebagai seorang wanita cerdik Pendeta ini hanya menekankan perlunya latihan silat bersama untuk memperdalam kepandayan mereka itu Ilmu silat tidak saja membutuhkan pemikiran yang mendalam Akan tetapi terutama sekali latihan-latihan kaki, tangan, metu dan telinga Sehingga ilmu itu mendarah daging, seolah-olah menjadi satu dan meresap ke dalam seluruh urat-urat di tubuh Sehingga dalam segala keadaan, kepandayan itu telah tersedia dan siap untuk dipergunakan sebagai penjaga keselamatan diri dari serangan-serangan lawan Maka apabila ilmu ini lama tidak dipergunakan atau dilatih, akan berkuranglah daya kegunaannya Berlatih seorang diri dan berlatih menghadapi seorang lawan mempunyai perbedaan yang besar sekali Maka ada baiknya apabila kalian rajin berlatih bersama Karena dengan demikian, kalian membuat gerakan kaki tangan kalian menjadi lincah Juga dari serangan masing-masing kalian dapat menambah pengalaman dalam menghadapi serangan lawan Sebagai sepasang orang muda yang saling bertunangan dan saling mencinta Tentu saja latihan bersama ini mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan Sering kali Yeutek datang berkunjung ke Kuan Imbyo di mana mereka berdua berlatih di bawah pengawasan dan petunjuk peinikau Ada kalangnya Beng Lian datang ke gedung kabupaten dan berlatih ilmu silat bersama tunangannya di Lian, Bu, Tia, ruangan belajar silat Yang sengaja dibangun oleh Yap Taijin untuk putranya Pada suatu senja, Beng Lian dan Yeutek berlatih silat di Lian, Bu, Tia yang letaknya di belakang gedung dekat taman bunga Seperti biasa Yeutek memainkan sebatang tongkat bambu sedangkan Beng Lian menggunakan sebatang pedang Mereka bertanding dengan seru, seolah-olah bukan sedang berlatih melainkan sedang bertempur sungguh-sungguh Sukar untuk dikatakan siapa yang lebih tinggi kepandainya di antara mereka Pedang Beng Lian yang dimainkan dalam ilmu pedang ngolian tiam huat itu bergerak cepat sehingga bentuk pedangnya Lenyap, yang nampak hanya gulungan sinar pedang berwarna putih yang mengeluarkan bunyi berdesing-desing Tongkat bambu di tangan Yeutek juga bergerak secara luar biasa sekali Menyambar-nyambar sebagai sinar hijau yang panjang dan tidak terduga gerakan-gerakannya Seperti seekor ular sakti yang hidup saja Dulu, ketika untuk pertama kali mereka berlatih bersama Keduanya amat terkejut dan merasa bingung menghadapi senjata masing-masing Sehingga mereka bersilat dengan hati-hati dan tidak berani menggerakkan senjata secara sembarangan Karena khawatir kalau-kalau senjata mereka akan saling melukai Akan tetapi, setelah seringkali melakukan latihan bersama Mereka telah saling mengenal ilmu silat masing-masing dan berani menggerakkan senjata lebih cepat Sehingga kalau kini mereka berlatih, tubuh mereka lenyap tergulung sinar senjata mereka yang seakan-akan saling memelit dan menjadi satu Bahkan anehnya, dalam latihan ini, mereka merasa saling berdekatan dan saling melai Seolah-olah mereka dapat menumpahkan rasa cinta kasih mereka melalui gerakan senjata mereka Terasa kemesraan yang amat mendalam di waktu mereka saling serang itu Pada saat itu, ketika mereka sedang terlibat dalam latihan sungguh-sungguh Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita yang lantang dan nyaring Seakan-akan wanita itu sedang marah dan membentak-bentak orang lain Tentu saja dua orang muda ini merasa heran dan menghentikan gerakan mereka Kini terdengarlah suara itu dan dalam ruangan lian butia, suara yang terdengar di sebelah luar ruangan itu Koma sebagai seorang pembesar seharusnya engkau melindungi rakyat dan mencegah tindakan para jamat dan kepala dusun yang memeras rakyat Suara wanita itu berkata lantang Tidak tahukah engkau betapa rakyat amat miskin dan sensara? Apakah kau hendak mempertahankan kedudukanmu dan kemuliaanmu dengan menginjak dan mencekik rakyat? Rakyat yang tidak berdaya hanya dapat menerima semua kekejaman itu dengan keluh kesah Akan tetapi kami tidak akan membiarkan saja para pembesar berlaku sewenang-wenang Bukan main kagetnya hati Ye Utek dan Beng Lian mendengar ucapan yang keluar dari mulut seorang yang tidak mereka kenal suaranya itu Cepat mereka melompat keluar dari Lian Bu, Tia dan berlari menuju ke ruangan depan Mereka melihat beberapa orang pengawal telah roboh dalam keadaan tertotok tidak berdanya Sedangkan Yap Tai Jin berdiri tertegun sambil memandang kepada tiga orang muda yang berada di situ dengan metel terbelalak penuh keheranan Ye Utek dan Beng Lian memandang tajam dan melihat bahwa tiga orang itu terdiri dari dua orang pemuda tampan dan seorang gadis cantik Mereka bertiga kelihatan begitu gagah Gadis cantik itulah yang sedang menudingkan telunjuknya ke muka Yap Tai Jin sambil membentak Bentak marah Kalau engkau tidak mencabut kembali peraturan pemungutan pajak yang mencekik leher para petani miskin itu Jangan menyesal kalau kami akan turun tangan memberi hajaran kepadamu Seorang di antara pemuda-pemuda itu yang berwajah tampan dan bermuka putih Berkata sambil merabah gagang pedangnya Ye Utek dan Beng Lian menjadi marah bukan main melibat sikap mereka terhadap Yap Tu Jin Manusia-manusia kurang ajar Jangan menjual lagak di sini bentak Ye Utek dengan kedua mata memandang berapi-api Sedangkan Beng Lian dengan pedang di tangan sudah siap-siaga pula Tiga orang muda itu bukan lain adalah Kui Eng, Bun Hong, dan Beng Hong Seperti telah dituturkan di bagian depan Mereka bertiga telah menundukkan camat si Gu Di Hong Yang, dan dari camat ini mereka mendengar bahwa peraturan pajak itu ditentukan oleh atasannya Yaitu pembesar siap atau bupat tiap di Angkian Mereka lalu menuju ke Angkian untuk memberi hajaran pula kepada bupat tiap Maka pada hari ini, di waktu senja, mereka sudah menyerbu gedung bupat tiap Merobohkan beberapa orang pengawal sampai mereka berhadapan sendiri dengan Yap Tai Jin Kini, mendengar bentakan Ye Utek mereka bertiga cepat memutar tubuh memandang Mereka menyangka bahwa tentu tukang-tukang pukul pembesar ini yang muncul Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda berpakaian Seperti seorang sastrawan yang memegang sebatang tongkat bambu bersama seorang gadis cantik Berpakaian putih sederhana yang memegang sebatang pedang Eh, dua orang bocah lancang, jangan kalian ikut mencampuri urusan orang-orang dewasa kui yang membentak dengan suara mengejek Merahlah wajah Beng Lian mendengar ini Usia gadis cantik itu tidak banyak selisihnya dengan dia Paling banyak satu dua tahun akan tetapi gadis itu bersikap seolah-olah dia dianggap masih ingusan Kau wanita sombong, apakah kau kira hanya engkau seorang yang memiliki kepandaian dan keberanian teriaknya dan dia sudah maju menyerang dengan pedangnya? Kui yang tertawa mengejek sambil mencabut pedangnya dan menangkis, balas menyerang, dan segera dua orang darah ini sudah saling serang dengan sengit dan seru Bun Hang dan Beng Han tercengang menyaksikan ilmu pedang gadis berpakaian putih itu yang luar biasa dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan Maka mereka berduapun segera mencabut pedang masing-masing karena dari luar telah datang rombongan pengawal dengan senjata di tangan Kalian mencari penyakit bentak Yeutek dan segera dia maju menyerang dengan tongkat bambunya kepada Bun Hang dan Beng Han Kembali dua orang pemuda ini terkejut sekali karena tidak mereka sangka bahwa pemuda yang berpakaian seperti sastrawan lemah ini ternyata memiliki ilmu tongkat yang demikian hebatnya Hampir saja pundak Bun Hang terkena totokan karena ketika Yeutek menyerang tadi, tongkatnya menyambar dan menyabet ke arah pinggang mereka berdoa Beng Han melompat dan mengelak, akan tetapi Bun Hang mengangkat pedangnya untuk membacok tongkat bambu yang menyambar itu Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika sebelum tongkat itu bertebu pedang, tiba-tiba tongkat itu membuat gerakan membalik dan langsung menotok jalan darah di pundaknya Nyaris dia direbohkan dalam gerakan pertama ini kalau saja Bun Hang tidak memiliki kegesitan yang luar biasa sehingga dia dapat mengelak dengan jalan melempar tubuh ke belakang Dengan marah Bun Hang lalu membalas dengan serangkaian serangan dasyat, akan tetapi semua serangannya dapat dilakan dan ditangkis oleh pemuda sastrawan itu Bun Hang merasa penasaran sekali Dia merasa seolah-olah dipandang rendah karena pemuda sastrawan itu menghadapi dan melawannya hanya menggunakan senjata sebatang bambu kuning saja Dia tidak tahu bahwa senjata ini memang senjata istimewa dari lawannya Mereka segera bertempur dengan seru di ruangan itu Melihat ini, Yap Tai Jin beberapa kali mengangkat tangan ke atas untuk mencegah sambil berseru, tahan Tahan, jangan bertempur akan tetapi orang-orang muda yang sudah naik darah itu mana mau mendengar seruannya Terutama sekali Kui Eng dan Bun Hang yang merasa penasaran sekali karena mereka berdua tidak dapat segera merobohkan Geng Lian dan Ye Uteg Sementara itu, rombongan pengawal yang terdiri dari belasan orang itu tadinya tidak berani turun tangan karena mereka merasa gentar menghadapi kelihayan tiga orang muda yang tadi dengan mudah merobohkan beberapa orang penjaga Akan tetapi setelah melihat bahwa Yap Ye Uteg dan Geng Beng Lian turun tangan, mereka menjadi berani dan bersemangat lalu maju untuk mengeroyok Pertempuran hebat terjadi di ruangan depan gedung kabupaten itu dan tiga orang muda itu terkurung di tengah-tengah Akan tetapi, pedang mereka bergerak dan menyambarnya yang berbagaikan tiga ekor naga sakti mengamuk sehingga para pengeroyoknya yang terdiri dari para pengawal itu tidak berani mengetung terlalu dekat Kalau hanya menghadapi para pengawal itu saja, Kui Eng, Bun Hang dan Beng Hon sama sekali tidak merasa gentar Akan tetapi dua orang muda yang menahan serbuan mereka itu benar-benar hebat Sedangkan di antara para penjaga ada pula yang memiliki kepandayan lumayan dan kini makin banyak pengawal datang berlarian dari luar Kui Eng maklum bahwa untuk mencapai kemenangan, dia dan dua orang suhengnya harus menurunkan tangan kejam, maka dia merasa serba salah Gadis remaja baju putih yang menghadapinya amat tangguh dan agaknya takkan mudah baginya untuk mengalahkan darah ini Karena selain ilmu pedang darah itu cukup liai, juga dia harus memperhatikan pengeroyokan para penjaga yang menyerangnya dari belakang, kanan dan kiri Perempuan sombong menyerahlah saja sebelum engkau terlukai kata Beng Lian dengan suara mengandung ejakan Kui Eng menjadi marah Pengecut Kalau benar kalian gagah, marilah kita bertempur seorang lawan seorang, jangan main keroyokan Akan tetapi Beng Lian yang menganggap tiga orang itu pengacau-pengacau yang menghina calon ayah mertuanya Hanya tersenyum mengejek dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak tiga batang jarum yang mengeluarkan sinar putih menyambar ke arah dua lengan Kui Eng dan serangan senjata rahasia ini disusul pula dengan tusukan pedangnya ke arah dada lawan dengan gerak tipu Dewi memetik kembang terapai Kui Eng terkejut sekali melihat sambaran jarum-jarum itu yang amat cepat Dia tidak mungkin lagi dapat menangkis dengan pedangnya karena jarum-jarum itu menyambar cepat ke arah kedua lengannya Maka dengan mengeluarkan suara melengking nyaring, tubuh gadis ini mencelat ke atas dan seperti gerakan seekor burung walet Dia berjungkir balik dan membuat poksai, salto, beberapa kali di udara sebelum tubuhnya melayang turun kembali dan langsung dia mengirim serangan hebat kepada Beng Lian Bukan main kagum hati Beng Lian menyaksikan gerakan ini Maklumlah dia bahwa dalam hal ilmu gintang, dia kalah terhadap gadis cantik itu Akan tetapi, dia tidak menjadi gentar dan tetap tabah menghadapi Kui Eng sehingga mereka segera bertempur lagi dengan seru Sementara itu, Bun Hang juga bertempur dengan ramai sekali melawan Ye Uteg Agak sibuk juga karena Ye Uteg dibantu oleh beberapa orang pengawal yang cukup pandai Melihat ini, Beng Hon meninggalkan para pengeroyoknya dan membantu setenya sehingga mereka berdua di kepung rapat seperti halnya Kui Eng pula Adanya dua orang muda yang muncul dengan tiba-tiba itu menggagalkan rencana Beng Hon dan dua orang adik seperguruannya Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di rumah pembesar itu, terdapat dua orang muda yang demikian tinggi kepandainya Beng Hon maklum bahwa kalau perempuran dilanjutkan, tentu mereka terpaksa harus membunuh banyak korban Maka dia lalu berseru keras kepada Bun Hang dan Kui Eng, Suteh Sumoy, mari kita pergi dulu, jangan sembarangan membunuh orang biarpun hati mereka belum merasa puas dan masih marah Namun Bun Hang dan Kui Eng tidak berani menyangkal perintah suheng mereka yang harus mereka taati itu Mereka maklum pula akan berbahayanya keadaan mereka Maka mereka lalu memutar senjata mereka dengan cepat sehingga beberapa batang golok para pengawal terpental Kemudian mereka memergunakan kesempatan itu untuk melomcat keluar dari ruangan itu Orang-orang sombong hendak lari kemana teriak Beng Lian sambil melompat mengejar, diikuti oleh Ye Uteg Malam telah tiba dan di luar sudah mulai gelap Kui Eng menjadi marah dan menoleh Pengecut yang hanya berani men keroyok dia memaki Siapa takut melawan engkau Beng Lian balas membentak Kalau kau belum puas dengan kekalahan ini, datanglah ke Kuil Kuan Indio Aku akan menantimu di sana dan kita boleh bertempur sampai seribu jurus